Marilah kita dengarkan laporan Menteri Badan Usaha milik negara, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo, Terima kasih, Pak, atas kehadirannya. Yang terhormat, Menko Bidang Perkemen RI, Bapak Erick Langga Hartato. Terima kasih, Pak. PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono, Wakil Menteri BUMN, Bapak Kartiko Wiro Atmojo, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang hari ini diwakilkan kepada Kiahi Haji Buya Amir Syah Tambunan. Tentu juga kami mengucapkan terima kasih kehadiran tokoh masyarakat dan asosiasi di ekosistem ekonomi syariah, Badan Amil Zakat Nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan juga masyarakat ekonomi syariah. Hari ini hadir Sekjen, Pak Igi Asien, dan tentu Dewan Pakar, Pak Muleoman Hadad. Dan tentu Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Darmawan, hadir bersama suruh pimpinan, Direktur Utama PT PP, Bapak Novel, Arsyad, Bapak Heri Gunadi, Bank Syariah, bersupimpinan, Pak Yadi, dari Dana Reksa, dan suruh pimpinan. Tidak terasa tentu Bapak Presiden, sudah 10 tahun Bapak memimpin Indonesia, memimpin kami, dan tentu waktu yang cepat, dan Alhamdulillah, kami bisa merasakan hasilnya maksimal, kita bisa lihat dari data-data ekonomi kita, dan juga bagaimana Bapak terus mendurung pembangunan infrastruktur, yang memang ini menjadi salah satu jantung daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi juga Bapak Presiden mengingatkan kepada kami di awal-awal bagaimana ekonomi syariah harus terus dibangun. Dan kebetulan kami, sesuai dengan penugasan Bapak waktu itu, kita menggabungkan bank-bank syariah yang ada di BUMN, dan Alhamdulillah hasilnya luar biasa, Pak. ini masuk top 10 bank terbesar di Indonesia. Dan karena itu, kita coba membangun juga platformnya, Pak, yaitu kawasannya, Pak, agar semua yang berhubungan dengan ekonomi syariah bisa terpadu. Dan kebetulan kami memiliki aset, Pak, di sini, yang memang bisa kita maksimalkan, dua aset ini. Dan dua aset ini investasinya 2 triliun, Pak, yang ini 980 miliar, yang satunya 1,1. Dan insya Allah juga tidak hanya bangun gedungnya, Pak, tapi isinya Alhamdulillah juga aman, Pak. Karena 95 persen sudah tersewa, kalau yang sebelah 100 persen tersewa, Pak. Jadi ini secara ekonomi benar-benar memadai. Dan kami juga, Pak, berharap kawasan Monas ini karena kita memiliki 20 aset, Pak, jumlahnya. Ada gedung Pertamina yang sudah kosong, Pak. Lalu juga ada beberapa gedung seperti Telkomsel yang tidak maksimal juga. Kami melihat kalau memang sesuai dengan target, maka banyak sekali gedung-gedung ini termasuk Kementerian BUMN akan pindah, Pak. Jadi kami waktu itu coba berpikir, berdiskusi dengan PLT Gubernur DKI supaya kawasan ini ditata ulang, Pak. Sehingga kami sendiri yang 20 aset ini bisa kita maksimalkan kembali, Pak. Dan tentu ini menjadi bagian juga pertumbuhan tentu Kota Jakarta ke depan sebagai City Center baru. Dan kami berharap, Bapak, di waktu yang tentu tinggal sebulan ini, kami terus mendorong percepatan-percepatan yang sesuai dengan target kami, Bapak. Dari 88, insya Allah di akhir Oktober, kita bisa menyelesaikan 84, Pak. Jadi insya Allah lebih dari 90 persen. Dan mohon bimbingan kepada kami, Bapak, selama periode ini. Dan terima kasih sekali lagi atas dorongan dan tentu transformasi yang Bapak harapkan kepada Kementerian BUMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.